Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang sebelumnya, kita akan mencoba untuk melakukan testing terhadap aplikasi yang sudah kita buat. Melakukan testing terhadap web service yang, testful web service yang sudah kita buat. Jadi bagaimana? Silahkan buka Postman. Kita buka Postman terlebih dahulu. Kita bikin tab baru ya. Sorry, ini sebelumnya kita run dulu. Kita run. Klik. Kita pastikan sudah running. Oke, Tomcat started on port 3000. Berarti saya nanti aksesnya ke localhost 3000 untuk di Postman-nya. Nah, sambil memperhatikan ini, kita perhatikan di database. Kita perhatikan di database ya. Di database ada table student saja. Saat ini ada table student saja. Dan table student itu, kita klik. Isinya masih kosong nih. Belum ada isinya sama sekali. Belum ada isinya sama sekali. Oke, kita tes mulai dari yang pertama. Kasus pertama. Mungkin kita masuk ke sini. Kita cek di bagian ini. Saya ketik localhost port 3000.2.3000. Slash API. Slash student. Mungkin saya coba untuk mendelete dulu. Atau men-search dulu. Melakukan search terhadap student. Ini datanya masih kosong nih. Kalau kita search kayak gimana. Kalau misalkan kita delete kayak gimana. Mari kita coba. Berarti kalau search pakai apa. Pakai http gate kan ya. http gate kan tadi ya. Kita cek ya. Search. Search mana. Nah, ini nih. Search. Gate mapping. Berarti http gate. Sudah benar. Berarti http.2. Seperti ini. localhost.2.3000. Slash apa nih. API. Slash. Student. Slash. Slash apa. Kalau kita lihat di sini ID studentnya ya. Kita cek misalkan yang IDnya 1. Ada apa enggak nih. 1. Send. Nah, ternyata hasilnya 0, 0, 0, 0, 0. Berarti tidak ada. Berarti kosong. User dengan ID 1 itu enggak ada berarti. Kita cek. Kita delete misal ya. Kita ganti. Kalau delete. Kita cek. Delete. Delete kayak gimana. Delete. Delete. Delete ID student. Oke. Berarti di sini. Searchnya saya ganti delete. Terus ID studentnya berapa. Misal 1. Tetap sama ya. 1. Begini ya. Kita send. Nah. Di sini ada keterangan. No class formlet database student entity with ID 1 exist. Berarti enggak ada user dengan ID 1. Berarti kita enggak bisa nge-delete nih. Karena enggak ada user dengan ID 1. Mari kita cek yang lain. Endpoint yang lain. Endpoint yang lain adalah. Sebentar. Saya cek dulu. Di bawah ada show all. Oke. Mari kita coba. Coba pakai show all. Enggak ada parameternya sama sekali kan. Show all. Kemudian saya klik set. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah array kosong. Enggak ada isinya sama sekali. Seperti itu. Nah. Sekarang. Kasusnya sekarang enggak ada isinya nih. Berarti kita perlu untuk meregister seseorang biar ada isinya. Kita cek ya. Kita cek di sini. Untuk register gimana caranya. Berarti kita bisa pakai api student slash register. Kita coba. Berarti pakai method post ya. Kita cek di sini. Post mapping. Berarti kita pakai post. Oke. Post. Kemudian http. Apa? Http. Localhost. Dengan port 3000. Kemudian api slash student. Slash register. Bener ya? Register ya. Kita cek lagi. Slash register. Bener. Nah. Sekarang. Karena kita pakai http post. Artinya kita butuh request body. Untuk memberikan request body. Berarti kita klik di body. Kemudian karena kita tipenya pakai json ya. Berarti kita klik raw. Kemudian textnya kita ganti json. Nah. Kurang lebih seperti ini. Nah. Apa yang mesti kita kirim? Kita cek. Request body-nya. Oke. Nah. Kita sesuaikan nih. Sama ini. Name. First name. Middle name. Last name. Address. Gender. DOB. Head of third. Kita cek ya. Oke. Kemudian name. Name-nya berapa. Misal misal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koma. First name. Kita cek first name tulisannya gimana. N-nya gede. Mamo. Oke. First. N-nya gede. First name-nya siapa. Misal misalkan. Abdul. Eh. Sorry. Muhammad. Kemudian koma. Setelah first name. Kita cek lagi. Middle name. Kita copy saja. Copy. Eh. Kita copy. Kemudian kita paste disini. Nah. Misalkan. Akbar. Koma. Selanjutnya apa? Selanjutnya. Last name. Last name. B2. Aziz. Misal kayak begini. Nah. Selanjutnya lagi. Selanjutnya kita butuh apa? Kita cek. Setelah last name sudah. Address. Berarti kita tulis disini. Address. Address-nya misal. Pegal Rejo. Setelah address apa? Kita cek lagi. Gender. Gender ya. Gender ya. Oke. Misalnya gender beginikan. Misalnya. Gendernya adalah male. Laki-laki. Kemudian. Satu lagi. DOB. DOB apa? Date of the tanggal lahir. Berarti titik 2. Kemudian. Ini ya. Date of birth-nya. Misalkan. 1991. Tahun 1991. Bulan 1. Tanggal. 1. Nah. Tanggal. Tanggal 2 gitu. Misalnya 0,2 gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini. Karena DOB-nya yang terakhir. Berarti gak usah pakai komo. Kita klik send. Nah. Kita cek. Respon-nya adalah message. Registrasi siswa baru telah sukses. Oke. Status suksesnya true. Nah ini statusnya oke. 200. HTTP oke. Nah selanjutnya. Misalkan kita. Pengen nambah satu siswa lagi. Misalnya K. 7, 8, 9, 10. Eh sorry. Tetap dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek dulu di tata piece. Tadinya kan masih kosong nih. Sekarang coba kita refresh lagi. F5. Nah. Muncul satu. Data baru. Satu. Tegal ID-nya satu. Auto increment. Kita gak perlu input ID. ID-nya satu. Kemudian Tegal Rejo. Date of birth-nya sekian. First name-nya. Front name-nya ini. Mail gender-nya ini. Last name-nya ini. Middle name-nya ini. Kemudian name-nya ini. Oke. Sekarang coba kita cek di postman lagi. Oke. Postman mana? Postman. Postman mana ya? Oh ini dia. Misalkan saya tambah satu user lagi nih. 1, 2, 3, 5, 7 mungkin ya. Kemudian namanya bukan Muhammad Akbar Aziz. Postman tapi Dini Nur Sugi. Misal kayak gini ya. Alamatnya misal Surabaya. Tindernya misal tetap laki-laki. CoB-nya mungkin 1, 9, 9, 2, bulan 2, tanggal 3 gitu. Kemudian kita send. Klik. Nah. Responnya sukses lagi. Sekarang mari kita cek di tata piece. Apakah nambah user-nya? F5. Nah. Ternyata nambah. Denny, Sugi. Denny, Nur, Sugi. Name-nya sekian. Pronem-nya sekian. Alamatnya Surabaya. Oke. Sudah benar nih. Sekarang kita cek fungsi-fungsi yang lain. Apakah sudah sesuai dengan prosedur? Kita cek. Misalkan untuk yang ini. Show all. HTTP localhost 3000 API student slash show all. Kita klik send. Nah. Ternyata keluar dua-duanya. Jadi. Diseleksi. Kayak selek bintang aja gitu. Semuanya akan dimasukkan. Kemudian. Kita misalkan pakai fungsi search ya. Yang ID-nya. Search user yang ID-nya dua. Send. Nah. Ketemunya adalah. Ketika kita klik send. Responnya adalah. Denny, Nur, Sugi. Surabaya, Mail, TUB-nya sekian. Nah. Kalau misal. Tiga. Ada enggak nih? Kalau ID-nya tiga ada enggak? Oh. Enggak ada. Kalau misalkan satu. Saya klik send. Oh. Ternyata ada. Nah. Ini. Sudah benar nih. Berarti. Nah. Selanjutnya. Misal. Show all. Sudah. Kemudian. Delete. Sudah. Satu lagi. Berarti. Eh kok. Delete belum. Berarti. Show all. Sudah. Kemudian. Apalagi tadi yang sudah. Register. Sudah. Terus. Kita cek lagi yang belum apa ya. Kita lihat di bagian student controller. Register. Sudah. Delete belum. Search. Sudah. Ternyata. Tinggal delete yang belum kita coba. Kita coba ya. Delete ya. Ini kita ganti. Delete. Yang ID-nya berapa? Misal. Saya ingin menghapus Muhammad Akbar Aziz ini ya. Berarti kan dia kan tadi ID-nya satu ya. Bisa kita klik share. Ketika kita klik share. Tep. Nah. Berhasil menghapus data siswa. Success. True. Oke. Seperti itu. Kita show all lagi nih. Show all. Kemudian kita klik share lagi. Nah. Tinggal satu. Ternyata di data abis itu tinggal satu. Ini. Satu orang ini aja. Kalau misalkan saya delete. Yang ID-nya dua. Habis semua nanti. Nggak ada siapa-siapa lagi. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini artinya program yang kita bikin. Web service yang. Pressful web service yang kita bikin. Sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sudah sukses. Nah. Selanjutnya mungkin. Kita akan coba untuk. Merefaktor. Di part berikutnya. Di part berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan testingnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.